Sesaat setelah kejaksaan tinggi mengumumkan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai tersangka, sejumlah pengguna media sosial di Twitter langsung menulis komentar berikut sejumlah tanggapan netizen atas pertapan tersangka Dahlan Iskan. Dari akun Twitter Tomi Soeharto, at Soeharto Tomi, satu persatu Menteri Pak SBY kena. Lalu dari akun Rizarido, at Ohdi Razir, padahal Iskan tersangka kira-kira memang sengaja korupsi atau salah administrasi. Kemudian dari akun Dedik FND, at ID Neve Kidet, Dahlan Iskan jadi tersangka, kaget aku padahal aku nge-pant sama beliau. Mungkin itu pertimbangan mengapa Pak Jokowi enggan menjadikannya Menteri. Selanjutnya, dari akun Sandi Setiawan, tak menyangka kalau Pak Dahlan Iskan atau DI jadi tersangka korupsi proyek listrik. Dan terakhir dari akun Tuti Arianti, Pak Dahlan Iskan tersangka harus percaya sama siapa lagi rakyat. Terima kasih telah menonton!